Sebuah video aksi pria berseragam pemuda Pancasila membeli rokok di minimarket viral di media sosial. Aksi pria tersebut menjadi sorotan karena pria itu membeli rokok menggunakan uang koin. Ia mengaku uang koinnya itu senilai 3,7 juta rupiah. Namun, saat kasir akan menghitung uang koin tersebut, pria tersebut melarangnya. Sontak aksi pria berseragam pemuda Pancasila itu membuat kasir curiga. Aksi pria tersebut juga menjadi sorotan warganet. Video pria berseragam pemuda Pancasila beli rokok pakai uang koin itu viral dibagikan akun Instagram at Terang Media. Tampak kasir minimarket tersebut dihampiri seorang pria mengenakan seragam pemuda Pancasila. Lalu, pria tersebut mengeluarkan sebuah keresek hitam. Pria tersebut mengaku seluruh uang koin dalam keresek hitam tersebut bernilai 3,7 juta rupiah. Namun, saat kasir minimarket hendak menghitung uang koin tersebut, pria tersebut menolaknya. Ia juga ngotot mengaku bahwa uang koin dalam keresek tersebut bernilai 3,7 juta rupiah dan meminta kasir tak usah menghitungnya kembali. Terima kasih telah menonton!